Nggak, akibat semalam Pak hujan? Nggak semalamnya, ya bergeseran nanti Pak. Ini pagi-pagi seperti ini. Yang memang semula ini kan. Longsor menerjang kampung Lebak Muncang RT0103, Desa Bojongsari, Kecematannya Lindung, Kabupaten Sukabumi, Selasa 27 Desember 2022. Kejadian longsor pada tebing ini mengancam rumah warga. Petugas penanggulangan bencana kecematannya Lindung, Ahmad, menyatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Hujan yang terus menerus dengan intensitas tinggi dan juga lama mengakibatkan tebing longsor dengan panjang longsoran 50 meter. Sementara itu, Kepala Desa Bojongsari, Asep menyatakan sebelum kejadian longsor, pada awal bulan November 2022 sudah terjadi pergerakan tanah dari tebing bukit Nyomplong. Pergerakan tanah menyebabkan tanah amblas 40 cm dengan panjang 18 meter dan berdampak kepada jalan. Selain itu, di sekitar lokasi pergerakan tanah ada 4 rumah yang dihuni 6 kepala keluarga, terdiri dari 18 jiwa. Selain itu, bahan pertanian berupa sawah sekitar 6.000 meter persegi. Saat ini, kata Asep, penghuni masih bertahan menempati rumah tersebut, padahal Pemdes dan keluarganya sudah membujuk untuk sementara mengungsi dulu. Terkait bencana tersebut, Pemdes sudah melakukan asesmen bersama P2BK, Relawan Pro Bumi, serta dari musbika nyelindung. Hari ini ini, Pak. Akibat semalam, Pak, hujan? Semalamnya. Jadi pergeseran langsung, Pak. Di pagi-pagi seperti ini. Yang memang semula ini kan sudah ada peluang longsor. Sekarang dengan tambahnya hujan, seperti ini. Aduh, masyarakat terisolir. Cucu kampung ini. Kalau buat bagaimana caranya ini? Terima kasih.